Kembali bersama kami dalam Prime Time Talk, mungkin saya sebelum ke Pak Pak Pak, saya kembali ke Pak Asyam Sudin. Kita melihat bahwa tadi apa yang dikatakan oleh Pak Maman dan juga Pak Daniel, mereka sepakat bahwa lebih baik seperti itu dari figure politik. Tapi kan survei yang belakangan ini muncul adalah dua nama Mahfud MD dan Sri Megani yang notabene adalah di luar dari partai politik. Anda melihatnya seperti apa ini? Ya sudah pasti lah Pak Maman dan Pak Daniel lebih mengusulkan calon wakil presiden itu dari kalangan partai politik. Kalau Anda sosok ideal untuk Cowapres pada Pilpres 2019 itu lebih baik dari partai politik atau luar partai politik? Sebetulnya tidak sedok dikotomis itu sih. Ini kembali kepada siapa yang bisa bekerjasama memiliki kebisteri dengan Pak Jokowi misalnya. Itu kan mesti dihitung juga. Kemudian soal kapasitas, soal penerimaan atau kesukaan publik sejauh mana sebetulnya pada tokoh-tokoh itu. Jadi bagi saya entah itu partai politik atau non-partai politik ya baik-baik saja. Tidak ada masalah. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya apakah kandidat calon wakil presiden itu satu membantu melengkapi apa ya kepemimpinan Pak Jokowi bisa bekerjasama dengan beliau. Yang kedua mampu ya katakanlah sedikit menambah elektabilitas Pak Jokowi sebab hasil survei selama ini kan antara 50 sampai 60. Yang ketiga tentu saja siapapun itu tentu punya peluang untuk menjadi calon presiden 2024. Sebab Pak Jokowi kan setelah 2024 selesai gitu. Nah hitungan-hitungan itu bisa masuk ke pimpinan partai politik bisa juga tidak gitu loh. Tidak hitam putih saya pikir. Ya itu makanya sebabnya seberapa besar sebenarnya calon pres ini dan juga koalisi tentunya dapat bisa dikatakan berpeluang ataupun menjamin peluang dalam pil pres 2019. Iya kalau dikatakan menjamin itu tidak semudah itu ya. Kan kita tahu juga selain Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nama-nama lain itu kan beda-beda tipis juga elektabilitasnya ya. Kalau kita mau baca dengan teliti hasil-hasil survei itu beda-beda tipis juga. Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi saat ini sudah ada 70 persen. Jangan sampai hampir segitu. Tapi kalau kita lihat dari hasil survei masih tinggi. Tapi apakah yang ditakutkan adalah ketika sudah didampingi dengan pasangannya. Jangan sampai angka ini menurun. Oh iya. Nah bagaimana ini agar bisa tetap stabil tentunya? Saya kira yang paling pokok bagi Pak Jokowi saya sudah menyatakan berulang-ulang juga. Melanjutkan konsistensi kinerja beliau. Sebab bagaimanapun beliau ini kan masih sebagian juga masih hutang janji ya. Janji kampanye pemilu 2014. Kemudian ada nawacita yang belum dicapai dan seterusnya. Itu yang mesti dipenuhi sehingga elektabilitas itu bisa stabil bahkan makin naik gitu loh. Oke baik. Ke Pak Arief, Pak Arief. Pak Arief ini Anda melihat jadi bagaimana agar paling tidak elektabilitas Jokowi jangan sampai turun sampai nanti di Pilpres 2019. Mungkin apakah yang akan dilakukan oleh PDIP terkait dengan hal ini? Ya jadi begini Mbak. Ada konsekuensi dari sistem yang akan kita laksanakan yaitu pemilu serentak tahun 2019. Dan itulah sebabnya mengapa perlu ada presidensial result 20% kursi DPR atau 25% suara sah pemilu nasional. Yang diambilkan dari hasil pemilu sebelumnya. Ini sebenarnya menunjuk bahwa pertama sejauh mana komitmen yang kuat antara partai-partai pengusung Pak Jokowi sebagai capres ya untuk memenangkan pemilu serentak 2019. Dan itulah sebabnya maka yang paling fundamental di dalam pemilu serentak adalah kesamaan visi dan misi antara partai-partai pengusung yang berkoalisi untuk memberikan apa namanya sikap mendukung Pak Jokowi ya dan memenangkan Pak Jokowi dengan Pak Jokowi itu sendiri. Nah dengan demikian maka sesungguhnya tidak perlu ada misalnya semacam tekanan ya bargaining dan lain sebagainya yang berlebihan. Bahwa aspek elektoral itu penting ya tetapi jauh lebih penting adalah kepentingan bangsa dan negara setidaknya untuk masa lima tahun yang akan datang dengan asumsi adalah Pak Jokowi kembali menjadi presiden. Nah disitulah sebenarnya kebajikan dan kebijakan dari tidak saja capres tetapi juga partai-partai itu menjadi diperlukan. Nah ujungnya adalah nanti apakah perundingan antara Pak Jokowi dengan seluruh ketua umum partai ya untuk menentukan yang terbaik apakah calon itu dari partai politik atau dari non-partai politik seperti yang disampaikan Prof. Samsudin Haris tidak perlu ada dikotomi tetapi yang paling penting adalah mampu menjawab kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara untuk masa yang akan datang dengan insya Allah terpilih kembali menjadi presiden pada masa yang akan datang yaitu Pak Jokowi Dodo dengan calon pres yang akan disepakati bersama antara Pak Jokowi dan partai-partai pengusung. Jadi saya kira itu yang paling penting, kesamaan visi-visi, jadi tidak sekedar aspek elektoral belakang. Baik, baik. Terima kasih Pak Arief Bawa telah bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk. Dan terakhir, Pugin Pak Maman, closing segment singkat saja terkait dengan ini. Yang pasti begini bagi kita, kita yakin bahwa proses ini kan proses yang memang dilewati oleh semua partai dan juga Pak Jokowi. Namun, mengutip tadi yang disampaikan oleh Mas Arief juga, kita sepakat bahwa memang apapun itu semua, ikatannya adalah mana yang memberikan terbaik buat bangsa dan negara ini. Artinya, pada dasar pertimbangannya adalah objektivitas, mana yang bisa memberikan efek tambahan manfaat yang jauh lebih besar buat perahu besar kapal kita ini. Artinya, bagi kita semua, siapapun silahkan saja untuk menjalankan dan melakukan istihad politik ini selama koridor dan semangat kita untuk membawa perahu besar ini menjadi lebih baik ke depan. Baik, terima kasih Pak Maman dan juga Pak Samsudin telah bersama kami dalam Prime Time Talk. Pemirsa demikian, Prime Time kali ini, Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi atberita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Eliza Hasan undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.